Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi. Kali ini satu unit sepeda motor pasien RSUD Abdul Manap di Gondol Maling. Kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi di halaman parkir Rubah Sakit Umum Abdul Manap pada Sabtu lalu. Aksi pencurian itu sempat terekam kamera CCTV saat pelaku keluar dari pintu pos parkir dan dengan mudahnya pelaku dapat keluar dari areal parkir Rubah Sakit tersebut. Irsat pemilik sepeda motor tersebut mengatakan kejadian itu terjadi sekira pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Yang mana saat itu dirinya sedang menjenguk orang tua rekannya. Naas ketika dia pulang mencari makan pada sore hari, sepeda motor dirinya sudah tak ada di lokasi parkir tersebut. Dirinya mengatakan karcis parkir sepeda motor dengan nopol BH4290PW itu tertinggal di dalam jog motor. Sudah selesai tolak-tolak, saya mau keluar cari makanan, saya tanya motor, sudah tidak ada lagi. Ditanya ke tukang parkir, ditanya pas mau keluar, bang ada motor keluar, tidak tadi bang yang warna ini, ini, ini. Itu tidak ada, katanya kan. Coba tanya sama monitor, katanya kan monitor CCTV. Sudah saya pergi ke monitor, tahu-taunya motor itu sudah diobol semua orang, dibawa keluar semua orang. Atas kejadian itu, korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Mapol Sek, Kota Baru. Dimas Senjaya, Cek TV, melaporkan.